Di season yang ke-11 kali ini. Yes, benar banget. Evol's Legends berhasil mengamankan lag pertama dengan kemenangan yang cukup tipis. Tapi di lag kedua ini, Giggslete harus merebut kemenangan penuh untuk mendapatkan upper bracket. Apakah Giggslete mampu atau sang macan lebih perkasa? So, MPL Arena pada tabu tangannya! Let's go, go to the land of dawn! Match yang begitu penting memasuki minggu yang ke-5. Siapakah yang akan mengemenkan slot upper bracket bersama dengan sang Landa Kuning? Yes, memperrebutkan sesuatu yang sulit karena di atas sana masih ada para raja. Tiga raja masih berada di atas kelas main. Bahkan Kadera dengan menggunakan gold lane Valentinanya sudah diprediksi. Tapi Brans bakal coba dipaksa untuk ditumbangkan di early-nya Momochian. Ya, dan bahkan kita melihat juga Brans yang seharusnya memberikan poke kali ini malah dipoke balik. Namun Dream langsung mencoba untuk nge-cover. Oke, Momochian. Baloisky harus dipukul mundur. Baloisky tidak bisa melakukan lagi invasi dari bottom lane. Kadang Dream sadar akan hal tersebut, Momochian. Yap, dan kali ini Kadera bakal bermain lebih aman namun Balois masih gak berikan pressure yang sama. Tapi ternyata di arah bottom lane Baloisky akan terkena first bolt terlebih dahulu. Satu point kill diamankan. Posisi yang nampaknya dipegang oleh Evo's Legends. Kenapa aku bilang di Evo's Legends? Pertama, Janna memang jungler. Tapi Janna yang dapetin point kill dengan Brans dapetin first bolt itu lebih mahal di Brans. Brans dapetin first bolt dapetin kill lebih untung ketimbang dari seorang Cak Kadera. Iya, Kadera memang harus sampai meninggalkan lane terlebih dahulu. Sama seperti Brans namun Brans masih bisa untuk mendapatkan point kill di early bahkan. Dan buat teman-teman yang pengen punya skin sama seperti Brans nih untuk Melisa. Kalian bisa langsung aja cek di dalam in-game karena kita lagi ada kolaborasi skin MLBBX Jujutsu Kaisen. All right, skin yang hampir menyelamatkan pergerakan dari Estas Dreams. Meanwhile di arah Toll Plane, Janna Kitty bersama dengan Luke mencoba untuk mempertahankan. Turtle mereka yang dimana Luke akan menjadi satu poin kill kembali. Dibalikan kembali keadaannya. Ter-out play. Psychos kali ini yang harus tertake down. Posisi berbeda. Posisi berbalik. Keadaan di tangan Geek Slate. Evo's Legends. Sang pacar putih. Macan putih. Memiliki retribution. Tas, mampukah bertahan. For Mr. Gertata, retribution from Tas. Again, menyelamatkan hari dan Evo's Legends. Sang macan putih masih memiliki taring tertajamnya di sebuah retribution. Iya, dan Geek Slate mereka berusaha untuk fight. Dimana situasi dari ke altar dari seorang hijau maya ini masih aktif. Dreams juga masih punya posisi yang baik banget untuk mengeluarkan heal ke arah seorang Tas. Jadi Tas tidak akan mudah untuk ditumbangkan dan kemungkinan Geek Slate mereka yang bisa ditabrak balik. Dengan adanya team fight yang begitu sustain dari Evo's Legends. Ya, secara tidak langsung. Kalau bisa lah aku bilang Evo's Legends mereka sudah menerka atau memetakan permainan dari Geek Slate. Dengan draft yang seperti ini. Ini kan bukan draft pertama kalinya kita lihat ya draft seperti ini. Mungkin agak sedikit adjustable di posisi mid lane-nya kan. Yang suka berganti-ganti hero kan. Iya, benar. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order grab dan tas. Begitu on point. Mendapatkan objektif ke arah Turtle. Dan sekarang dia dapetin juga tuh Little Wanderer. Kalau Baloy gak melakukan komen yang berubah. Tapi kali ini hanya Mirko menuju ke arah Evo's Legends. Only Mirko versus everybody. Tapi lihat di bottom lane. Kaderah menunjukkan suara Bruns. Mencoba di takedown begitu saja. Tapi jangan ketih. Kakak untuk menumbahkan suara Bruns. Dreams too strong di bottom lane. Pasukan Evo's Legends too strong. Dua versus empat bahkan gak mampu. Membuat Evo's Legends ditumbangkan. Evo's Legends. Sang macan putih. Mereka memiliki Dreams di garis depan. Dan Bruns terlalu pede. Dia tahu dia memiliki healer yang bisa keliling. P3 kekeliling. Ini gak buka go away. Oke, Kak Dera. Dia mengambil Kurt Altar. Mencoba untuk mempertahankan dirinya. Poloiski membantu diarmak atum lane. Hijume gagal untuk menarik siapapun. Masih ada Kurt Altar. Perebutan Turtle kembali Momocan. Dan dengan situasi dari Geek Slate. Mereka harus benar-benar melihat ya. Posisi dari Hijume yang masih memiliki Kurt Altar. Kalau mereka mau coba paksa teamfight di area objektifnya. Setidaknya mereka harus tumbangin dulu nih. Lini belakangnya. Support-support yang begitu signifikan. Begitu baik tentunya dari Dreams dan juga Hijume. Dimana ini bisa membuat EVO Slate Jam. Mereka tentunya dari segi teamfight akan lebih sustain lagi. Sudah pernah terjadi di area Turtle. Di area Good Lane pun masih sama. Jadi mereka harusnya udah tahu. Siapa yang harus mereka tumbangin terlebih dahulu dari Geek Slate. Dan buat teman-teman. Jangan lupa untuk menantikan limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11. Dan kalian bisa cek di website-nya UBSLifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. All right. Dan bottom lane kembali menjadi pilihan. Mencoba menubangkan satu player. Tertarik begitu saja China Kitty. Nggak bisa bertahal lebih lama lagi. Di arah belakang. Taz mencoba untuk melakukan flanking. Melakukan sandwich gaming yang gagal nampaknya Momochian. Dan fokusnya dari EVOS Legends. Mereka benar-benar berpangku sama Leni dari si Bratz. All right. Damage terlalu besar dikeluarkan. Paloisky beradikas depan Taz mencoba untuk diperangkap di tengah. Dengan adanya Taz tidak ada di lindungi Dreams. Ini agak cukup berbahaya. Kalau dia ter-pick off. Sedangkan di sisi sebaliknya EVOS Legends. Dengan adanya dua Turtle. Mereka cuma hanya bisa menang 400 gold Momochian. Ini menjadi cukup pertanyaan cukup-cukup besar. Karena jana kita juga sebenarnya dari segi farming. Gak terlalu yang terhenti banget. Meskipun posisi dia juga udah dapetin dua poin kill. Nanti kalau kita ngeliat dari Emblem. Ada sedikit perbedaan tentunya dari kedua sisi Godlaner. Dimana dengan membawa magical damage untuk Kaderah. Sementara Bratz masih berfokus dengan marksman-nya. Yang kali ini masih di pressure. Tapi Kaderah di arah bottom lane. Fokus berjangan Bratz. Hujurnya menjadi pilih utama. Dan bakal hilang ter-takedown. Satu poin kill. Masih ada Dreams. Dan Bratz menyelamatkan EVOS Legends. Dari kekalahan di arah bottom lane. Tapi Dreams sudah selesai. Heal-nya sudah tidak ada. Paloisky masih mau lebih. Ter-deteksi dari backline. Gagal melakukan takedown dari posisi EVOS Legends. Sekarang aku jadi mengerti kenapa Bratz ngepilih ke arah Melissa. Oh tapi Luka masih mau lebih. Memaksakan dive-in terlalu dalam damage. Tidak bisa dibendung sama sekali. Dan bakal rookie. Dua player Kingslate ditumbangkan. Miskomunikasi overcommit again and again. Kingslate. Kingslate berhasil di-take down dua playernya. Dan ini membuat EVOS Legends bebas untuk bisa mendapatkan turret. Mendapatkan turtle di arah top lane, Momo Chan. Seharusnya ya, DAP ini akan menjadi perang Retribution. Yang masih dimenangkan oleh TAS. Tentunya terdeslin by Samsung Galaxy A54. Seperti yang aku bilang sebelumnya, EVOS Legends memiliki taring tertajamnya di Power Retribution. Kalau Jana atau Baloisky gak mencoba merubah metode perebutan di R-Objective. Ini akan cukup berat. Dan bahkan buat kalian semua jangan lupa untuk membeli stiker. Ya kan? Biar mabar jadi seru banget. Sunset bro. Keras. Banyak ya, ini masih available buat teman-teman jadi langsung aja beli betongnya. Apalagi stiker berisik, apalagi stiker-stiker yang nyanyi. Wah suka tuh aku. Stiker yang nyanyi. Iya kayak dulu kan masih ada rata woy. Saya ngajak gak ada tapi TAS. TAS tidak boleh terlalu dalam. TAS busnya gak kebuka masalahnya, Momo Chan. Busnya gak dibuka oleh pasukan EVOS Legends. Kalau TAS perebut satu Little Wonder dan dia tumbang itu lebih rugi. Dia bisa dapetin mid, dia bisa dapetin purple, Momo Chan. Hmm, dan dengeri item in-game-nya by Dunia Games. Kita melihat Brans tentunya begitu bebas ngedapetin gold dan bahkan free farming juga di area bawah. Karena babysit yang dilakukan oleh Dreams kali ini. Sejauh ini dia udah berhasil dapetin Coruscant Sight dan bahkan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan tanker-tanker di area depannya. Seperti mungkin Baloy dan juga Jannah. Alright, ada Brans mencoba dipasang, mundur ke arah belakang. Dreams langsung fokus, tapi masih coba ditahan pergerakan dari EVOS Legends. Sedangkan di arah bottom lane ketika Kaderah mencoba untuk menyolong satu turret itu masih belum mampu Brans. Membuat Baloisky ini dipatahkan pergerakannya, Momo Chan. Hmm, dan sekarang pergerakan dari Geek Slate ini benar-benar yang harusnya early mereka bisa pegang. Dengan ngebawa ke arah Natalia dan juga Lilia. Ini ditahan habis-habisan oleh EVOS Legends dengan ngebawa dua support Faramis dan juga adanya Estes. Tapi tadi sempat keculik dari seorang Hijume-nya di tangan Baloisky. Namun itu gak selesai sampai disitu karena Dreams masih dengan positioning yang begitu bagus. Dia masih memberikan healing yang benar-benar unlimited untuk pemain-main dari EVOS Legends. Terutama Brans yang tentunya akan menjadi prioritas target untuk Geek Slate. Dan dua PR itu yang harus dikejakan sama Geek Slate. Dan ingat, yang bisa ngeculik itu cuma balai atau gak eluk. Perfect Turtle di game pertama harusnya membuat Chana Kiti trauma dengan ada retribution dari seorang Tas ya, Momo Chan. Tapi pasukan dari EVOS Legends mereka udah stay in by on position. Coba untuk fokus menunjukkan award yang pertama. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Akankah didapatkan oleh pasukan dari Geek Slate. Sedangkan di sisi sebaliknya, Psycho masih mencari siapa yang harus dia tangkap. Tas mendeteksikan pergerakan. Tapi Dreams mencari di mana keberadaan dari sana Pak Loiski terdeteksi. Terperakam di garis depan, mundur ke arah belakang. Tereset, ternyata strategi untuk Geek Slate. Bukan untuk merebut, bukan untuk teamfight. Tapi untuk mengulur waktunya, Momochian. Ih mengulur waktu mencoba untuk mereset. Karena posisi dari Aboy juga cukup untuk melakukan clear dengan cukup cepat di area mid-nya. Memberikan pressure supaya ada distraction yang dilihat oleh EVOS Legend. Di posisi mid tentunya Aboy bakal coba untuk melakukan clear dengan cepat. Memberikan setidaknya pressure ke area turret terlebih dahulu. Momo Gomez, apa yang harus dilakukan oleh Geek Slate untuk bisa merebut award yang pertama, Momo Gomez? Kalau menurut aku sih, kalau mereka memang dari Geek Slate mau paksain teamfight-nya. Ini harus culik ke arah Dreams dan juga Hijume-nya. Karena kalau mencuri ke arah Brands, ingat dia punya go away. Plus, yang dibawa sama Geek Slate ini adalah Natalia. Yang dimana udah ada tanda seru, itu bisa dicek sama Brands ketika dia ngeluarin models-nya. Alright, tas orang diri. Tidak ditemani oleh Dreams, tapi Psychos mencoba untuk mulai datang kembali. Melakukan backup dengan cukup cepat. Pasukan EVOS Legend mencoba untuk menangkap Aboy. Masih ada flexus. Teamfight akan coba terjadi, tapi di depan sana Dreams. Hampir tertik down. Moon of God is telah dibuka. Yang pasukan dari Geek Slate, mereka mencoba untuk menunjukkan seru Hijume. Hijume terperangkap. Satu poin kill dari Luke tertumbakan. Hijume tertake down. Nah, Hijume no party. Pasukan dari Kadera dan kawan-kawan. Masih coba untuk mendorong EVOS Legend untuk mundur. Dua, ditukar satu. Bukan powernya cukup adil. Kadera masih coba untuk bertahan. Tapi tas, dia benar-benar mengundang. Dan Kadera sampai ke belakang. Ditukarnya dengan Psychos. Dan Dan Nakiti. Kali ini harus berhadapan dengan seorang tas. Damage yang terlalu besar. Tidak bisa ditumbangkan. Life Steal yang tinggi. Bahkan membuat pasukan dari Geek Slate. Tidak punya sustain Teamfight. Tidak bisa menambahkan teamfight lagi. Karena itu hanya baiting. Lihat betapa banyak resource skill yang sudah keluar. Tapi tidak ada yang bisa dibekuk satu pun. Terlalu panjang teamfight dari Geek Slate sendiri. Jadi sampai bahkan mereka ngasih waktu yang banyak untuk EVOS Legend. Yang tadinya tumbang. Sudah sampai revive balik. Dan bahkan ketika resource skill yang dimiliki sama Geek Slate ini udah gak ada. EVOS Legend udah enak banget. Mereka terus paksain teamfight-nya. Dan bahkan mau gak mau sampai Geek Slate yang tadi awalnya udah menangin Skirmish-nya. Mereka harus mundur ngereset lagi. Karena kalau mau terus-terusan teamfight. EVOS Legends yang punya power. Dia punya Estes. Dia punya Lifesteal. Pak Kito dengan Bloodlust X-nya. Satu biji aja. Dengan sisanya full tank. Dia masih bisa sustain. Masih bisa. Dia masih ada dreams. Sedangkan Janna Kitty. Dia benar-benar depending on dirinya sendiri. Dia benar-benar mengamankan puncher-nya. Puncher-nya miss sekali aja. Ini bisa buat pasukan EVOS Legends menangkap dia dengan mudah. Tadi sebenarnya Janna sama Abu itu hampir dapetin dreams. Tapi positioning lagi dari seorang dreams. Repositioning yang bagus dari dreams ini. Ngebuat dia gak mudah untuk ditumbangkan. Karena dia pasti akan nempel dengan pemain-main EVOS Legends lainnya. Makanya aku bilang hari ini akan menjadi hari yang keras. Ini adalah Jumat keras untuk EMPL Indonesia. Di week yang kelima. Makin menuju akhir dari regular season. Memang pertandingan makin luar biasa kacau. Tapi langsung ada War X untuk Janna Kitty. Mengandalkan puncher-nya. Untuk mendapatkan satu buah lot. Oleh tim EVOS Legends. Mereka sadar akan hal itu. Mereka akan mencoba untuk mendukarkan belakang. Brass terbuka. Terdeteksi. Luka. Can you survive? Tapi Luka. Kagal untuk bertikno seorang Brass. Lihat. Double utility for King Brass. Dan bahkan di sisi tebalikan retribusi dari TAS. Again and again. Berhasil mematakan pasukan Gixlet. Walaupun Brass ditumbangin. Ini bukan menjadi jawaban. Karena selanjutnya. Palo akan menjadi korban. Infos later. Again dan lagi mengkigit Lord-nya dengan pasti. Ketika Kak Dera punya satu buah kealtar. Masalahnya look-nya ini posisinya terlalu jauh. Satu lawan empat dari seorang look tentunya agak sedikit sulit. Apalagi kita tahu dengan range dari kealtar sudah tidak sebesar dulu. Jadi mau tidak mau harus look-nya yang nyamperin atau Kak Dera yang nyamperin. Tapi tadi-tadi kita melihat dari Kak Dera pun bermain dengan begitu aman. Dan dia mau gak mau harus merelakan look yang tumbang. Gagak untuk mendapatkan Brass. Dan ini mungkin perdebatan di arah bench caster ya. Atau tempat istirahat para caster itu sudah menjadi jawaban ya. Kalau TAS ini harus diakui retribusinya power banget. Dia di posisi kedua di bawah Kairi mungkin. Gimana Mamo Chan kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih TAS sepertinya memang harus diwaspadai ya. Untuk perebutan dari segi objektifnya. Karena kita melihat Perfect Turtle dipegang oleh Force Legends. Satu Lord bahkan yang sempat ditahan di reset kembali sama Geek Slate. Ini masih bisa didapatkan oleh Force Legends. Karena posisi dari Jana Cutie tadi sudah masuk. Sudah masuk lewat pengcur dan juga dia sudah torus. Namun sayangnya retribution juga masih gagal didapatkan oleh Jana Cutie. Oke dan bahkan kita lihat jangan lupa untuk dukung tim nasi Indonesia di SEA Games. Berans dan juga Dreams. Mewakili Indonesia dari pasukan EVOS Legends Momotion. Tapi lihat dari bottom lane. Sebentar lagi akan ada teamfight yang coba terjadi. Memilih mundur ke arah belakang. Dan pasukan dari Geek Slate mereka mencoba melakukan distraksi di arah top lane-nya. Baloisky, Seniki-seniki mencoba mendapatkan turun. Objektif game ini dan menggagalkan beberapa player dari EVOS Legends untuk mundur Momo Gomez. Iya dan EVOS Legends tentunya peka. Lebih peka kali ini setelah kejadian satu kali ya. Sekarang pas lebih peka tentunya dengan minimap dan Baloisky. Bangga coba dikejar Ji. Oh tidak bisa terlalu lama untuk bertahan hidup. Tidak secepat itu Baloi. Langsung ada sona Psychos yang terbang menangkap Baloisky. Langsung dengan sikap membuat serang Baloisky gak bisa melakukan pushing di arah top lane. Tapi EVOS Legends ingat beberapa kali mereka ditumbangkan dengan minus satu map-nya. Silahkan Momo Can itemnya. Iya tapi sudah tidak selagi ya sekarang ya. Untuk dari item in game. Baik dunia games kita mau mengetahui dimana branch yang memang sudah tumbang tiga kali. Namun dari segi gold masih bisa untuk diungguli oleh branch sendiri dengan item yang sudah dimiliki. Coruscant Set yang akan mendapatkan basic attack-nya. Dan bahkan kalau kita melihat kali ini hanya immortal mungkin yang akan bisa dibikin juga oleh pemain-main dari EVOS Legends. Terutama untuk Psychos dan juga Tas yang akan berada di garda depan dari EVOS Legends sendiri. Melepaskan wave dia ada bottom lane. Psychos mencoba untuk melakukan rotasi karena top lane. Karena ada beat load dia ada top lane. Standby on position. Geek Slid. Mereka bakal coba untuk melakukan team fight kah? Karena ABOI mencoba terperangkap. Blacks just dikeluarkan. Abrus Roach yang gagal. Tapi ABOI ter-take down. No ABOI kali ini. No high ground defensive. Ketika ada EVOS Legends yang mendapatkan load ini yang bakal jadi becadar. Tapi Brass. Masih ada bonus kadang. Team match yang cukup pisan. Dua poin kill EVOS Legends berhasil ditumpangkan. Dua poin penting. Oh no. Tumpangkan. Tiga hilang. Dari EVOS Legends mereka tersisa atas seorang diri di garis depan. Mencoba ditumpangkan. Akan coba diganyang sebelum adu retribution. Dan shut down. Miniat. Shut down-nya berhasil didapatkan oleh pasukan dari Geek Slid. Walaupun shut down. Walaupun team fight yang besar didapatkan di Geek Slid. Tapi nampaknya belum berhasil membuat dia berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Menumbangkan Brans itu pasti jadi target dari Geek Slid. Tapi ketika Dreams-nya tumbang duluan. Baru Hijume yang tumbang. Ini akan sedikit berbeda cerita. Hijume memang punya keltar. Tapi akan berbeda cerita ketika Dreams yang punya heal. Ini akan sedikit sulit ketika dari seorang Dreams-nya udah tumbang. Oke kali ini. Jana Kitty belum menuju ke arah Pit Lord. Ada Faramis. Lu udah meluluk ke Kurt Altarnya. No Kurt Altar for this time team fight. Yang agak cukup bincang. Tapi lihat Paloisky. Di arah bottom lane. Distriction yang sangat mahal. Mencoba untuk mendorong di arah bottom lane. Membuat EVOS Legends harus team fight. Dengan posisi 4 versus 5. Karena kita gak tau keberadaan dari sana Palois. Brass di rumah sana. Brass Serting Town. Paloisky. What a mind blowing from Paloisky. Tas di arah top lane. Mencoba untuk bertahan seorang diri. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tas Serting Town. EVOS Legends kehilangan dua macannya. Dan bakal Lord bisa didapatkan Geek Slid. Ini bancara untuk EVOS Legends. Lihat Palois. Dia tau kondisi dimana hijume udah gak punya keltar. Dreams lagi gak posisinya nempel dengan Brans. Bransnya agak sedikit terpisah. Dengan posisi dia berada di area jungle atas. Namun di posisi kramer itu. Jadi tentunya kesempatan dari seorang Baloisky. Untuk menculik ke arah Brans. Terbuka dengan begitu lebar. Gila. Ini bahkan kita menyaksikan dimana. Pasukan dari Geek Slid. Mereka cuma ada satu War X untuk Lancelot. Tapi gak tau kenapa Lancelotnya sesakit itu. Aku dari tadi aku lihat. Mungkin dia akan mainin pasif pancar dan War X-nya. Sedangkan di Arthur Plain. Base dari EVOS Legends terpecah satu. Mulai masuk ke dalam Chana Kitty. Memainkan pancernya. Tapi Chana Kitty gak boleh terperagam. Butas is coming up. Menuju ke arah serta karirah. Memiliki Kurt Altar. Masukkan EVOS Legends. Mencabut-menu disini. Tapi sedikit. Masukkan base-nya. Tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Karena yang dicara dalam Brans. Kurt Altar terpancing. Trigger Kurt Altar yang gagal dimanfaatkan oleh seorang hijume. Informasi telah didapatkan. No Kurt Altar no Partay. Brans bebas dengan anabung of Godders. Tapi Baloisky fokus ke rapisnya. Baloisky take the game. What a play from Baloisky. Penculikan dan flank ternyata. Masih menjadi titik lemah dari EVOS Legends. Dan flanking yang dilakukan oleh Baloisky. Berimpak. Berkali-kali. Dan bahkan mendapatkan momentum. Kembali comeback. Dilakukan oleh Geekslate di game yang pertama. EVOS Legends sudah memegang seluruh. Keuntungan di dalam game ini. EVOS Legends cuma satu kali terplesin. Tabiki.